Kasus melukai diri sendiri dengan cara menyayat tangan dengan benda tajam berupa silet dilakukan puluhan siswi di SMP 1 Bengkulu Utara. Kasus ini terungkap setelah salah seorang guru yang mendapati salah satu siswi dengan luka sayat di tangan. Setelah melakukan razia ke seluruh kelas, pihak sekolah mendapati 52 siswi yang ternyata melakukan hal serupa. Atas temuan ini, pihak sekolah telah berkoordinasi dengan unit PPA Satreskrim Polres Bengkulu Utara, bahkan psikolog untuk mendampingi pemeriksaan para siswi tersebut. Pihak sekolah juga mengaku telah memanggil seluruh wali murid. Diakui Kepala SMP 1 Bengkulu Utara, Sri Utami Dwi Wahyudi. Perilaku ini dilakukan para siswinya akibat terpengaruh konten di media sosial. Dan untuk kasus itu, sekarang ini sudah ada penanganan dari pihak-pihak terkait, yaitu di BPA, kemudian dari psikolog, dan tentunya dari kami sudah bekerja keras dan menghimbau supaya kejadian serupa tidak terjadi. Kemudian anak-anak juga jangan terlalu berdaya, terlalu mengikuti apa yang ada di medsos. Sementara Dinas Pendidikan Bengkulu Utara yang mengetahui hal ini terus melakukan koordinasi kepada pihak sekolah. Selain sekolah, orang tua pun dihimbau untuk pengintensifkan pegawasan terhadap anak, terutama pada pergaulan dan penggunaan media sosial. Novan Al-Qadri, RBTV, Pelaporkan